Halo semuanya, nama gue Igna, jadi kalau ini pertama kali kalian ketemu video atau ketemu channel gue, welcome. Di channel ini gue bakal ngebahas banyak tutorial mengenai Excel, jadi kalau kalian suka tutorial seperti ini, ataupun pengen belajar Excel bareng-bareng, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas satu tips yang gue pake terus ketika gue kerja harus berhubungan dengan Excel atau Google Sheet, gitu ya. Gimana caranya kalian ngetik angka dengan cepat, ini penting banget, terutama ketika kalian berhadapan dengan data yang banyak banget nolnya, sampai keriting kalau kalian mesti ngetiknya satu-satu, gitu. Jadi gue mau share aja tips cepatnya, supaya kalian bisa ngerjain kerjaan kalian dengan lebih cepat, dan hopefully bisa pulang tangguh, gitu. Oke, jadi gue bikinin datanya simple nih, misalkan kalian contoh mau ngetik ini, gitu ya. Ada 1 juta, 1 M, 1.000, 50.000, 1,5 juta, 22,95 M, gitu ya. Caranya gampang, jadi biasanya kan kita ketik manual ya, kayak gini kan. Nah ini kemudian gue paling bingung kalau kayak gini tuh nolnya udah berapa kali, jangan-jangan kelebihan satu, gitu. Bisa berabe ya kalau nol kelebihan satu di belakang tuh, apalagi lu 1 juta bisa jadi 10 juta, 10 juta bisa jadi 100 juta, dan lain-lain. Nah ini susah menurut gue, jadi gue pengen kasih tau cara gampangnya. Cara gampangnya adalah, untuk kalian ngetik seperti ini, itu nggak perlu ngetik 7 digit, tapi cukup 3 digit. Caranya gimana? Caranya adalah, 1 E, gitu, kemudian kalian hitung aja nih nolnya ada berapa, dan ini kalian mesti hafal. Kalian hafalin aja di awal, tapi kemudian setelah kalian hafal akan jadi lebih cepat. Oke, 1 juta, berarti juta itu nolnya ada 6, jadi kalian nulisnya 1 E 6, gitu. Kalau 1 juta, ingat 1 juta adalah 1 E, nolnya ada 6, gitu. 1 miliar, kalian juga mesti ingat, miliar itu nolnya ada 9, gitu ya. Jadi kalau 1 miliar, kalian nggak usah ngetiknya nol berkat gini, sampai ditung udah 9 atau belum, gitu ya. Lama banget, jadi langsung aja 1 E 9. Ini nggak usah pikirin dulu kok dia jadi E plus 0, 6, dan lain-lain. Nanti kita ubah formatnya, gitu ya. Atau gue ubah dulu deh, supaya kalian bisa langsung tahu. Yaudah, ini kasih koma, kemudian kurangin nolnya. Udah, langsung jadikan 1, tadi ulang ya. Jadi ini 1 juta, 1 E 6, 1 miliar, 1 E 9, 1 ribu, nolnya ada 3, ya berarti 1 E 3, 50 ribu, nolnya ada 4. Jadi kalian bisa ketiknya begini, 5 E 4, itu bisa. Atau yang mau gue saranin adalah, kalian cukup ingat ribuan, jutaan, dan miliar, gitu. Jadi kalau 50 ribu, berarti kan 50 ribu. Nah, kalian ketiknya nggak usah 5 E 4, karena mungkin nanti jadi bingung. Tapi 50 E 3 aja, artinya bacanya 50 ribu, gitu. 50 E 3, 1 juta 500. Jadi nggak usah diketik 15 E, oh, nolnya ada 5, kayak gini. Karena jadi ribet, gitu. Saran gue tadi, lihat jutanya. Jadi kalau 1 juta 500, itu kan sebetulnya 1,5 juta, kan. Jadi 1,5 E 6, ngetiknya gitu aja. Nah, kalau kayak gini, 2 juta 250 ribu, gimana ngetiknya? Ya, kalian bisa ngetik kayak tadi, 225 E 4, karena nolnya ada 4. Tapi saran gue supaya lebih gampang, 2,25 E 6. Jadi 2,25 juta, gitu. Nah, yang terakhir, ini apa? 22 miliar 950 juta. Cara cepatnya apa? Miliar, ingat, miliar nolnya 9, gitu ya. Jadi 22,95 miliar E 9. Udah jadi. Nah, jadi saran gue adalah, kalian harus ingat ada 3 nih, yang gue pengen-pengen kalian ingat, gitu. Atau bahkan triliun, kalau misalkan kalian datanya sampai triliunan, tapi mungkin jarang, gitu ya. Ribu, ingat, ini adalah E 3, juta E 6. Miliar E 9, triliun adalah E 12, gitu. Jadi, kalian cukup ingat aja nih. Apa ya? Shortcut ini. Jadi, intinya kalau, oh, gue mau ngetik 40 ribu. 40 ribu, ya berarti 40 ribu, 40 E 3, gitu. Gue mau ngetik 17 juta, yaudah 17 E 6. Gue mau ngetik 2 juta 300. 2 juta 300 berarti 2,3 E 6, gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi, kalau kalian udah ingat shortcut ini, dan kemudian kalian tahu, oh, 1 juta 1 E 3, itu pas, eh, 1 juta 1 E 6, itu kan gampang banget, gitu. So, itu terakhir mungkin ada juga yang nanya, waktu gue nge-post video yang sama di TikTok, gitu ya. Apa sih bang artinya E 3, E 6, E 9? Nah, yang gue tahu adalah, jadi E itu tuh seperti gini. Kalau misalkan 1 E 3, itu artinya adalah 10 pangkat 3. Dalam, dalam bahasa matematika, gitu ya. 1 E 6 artinya 10 pangkat 6. 1 E 9 artinya 10 pangkat 9. Nah, itu kalau kalian pakai kalkulator, 10 pangkat 9, ya hasilnya 1 miliar. Simpelnya seperti itu. Jadi, ini, ini menggambarkan, apa, power dalam bahasa Inggris, atau pemangkatan dalam bahasa Indonesia, gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Agak sedikit panjang mungkin, karena gue pengen jelasin rumusnya, shortcut-nya, dan juga kenapa begitu. Supaya kalian juga ngerti. Jadi, kalau kalian suka, klik like, komen, kalau misalkan ada yang belum jelas, mau nanya, atau ada ide lain yang pengen kita bahas. Dan juga jangan lupa, klik subscribe, supaya kalian gak pernah ketinggalan konten-konten seperti ini. Oke, segitu aja. Gue Ikna. Thank you semuanya. Have a good day. Terima kasih. selamat menikmati